Gue waktu sekali juga, tetap jadi gue ke sekolah ya. Ada pelajaran yang udah begini? Ada. Ada. Bentar nih, ada pelajaran. Barang biar sama aku ada, bagaikan keluarga Cimarang. Kenapa semangat pas belakang sekolah? Soalnya bisa sharing juga. Oh gitu? Iya. Sharing apa? Setiap kuliah memiliki konsekuensi. Jadi kalau di dunia itu, kita itu memiliki pilihan. Misalnya di depan ini ada guru ya? Pesan-pesan aku baru ya? Haris Anda mendapatkan kita, klikJaya. Beri dukungan di tempat terkini. Baya tuh setiap demol utpise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambai lagi di podcast Mahkamah Rakyat Yang dipersembahkan oleh Milen BN Nah teman-teman Sudah ada dua teman-teman kita Dari Kelas berapa kalian? Kelas 6 Perkembangan dong Boleh dari ujung Halo nama saya Nazra Nathadwi Solehuddin Halo nama saya Muhammad Azfarasi Bungil lakunya Azfarasi Oke Aku panggil kamu Nazran Ini aku panggil kamu Azfar Nazran sama Azfar Kalo sekolah Nazra bosen sih Bosen Kalo Nazran bosen kenapa? Soalnya Karena diajak teman-tiba Satu teman Oh satu teman aja Jadi bosen sekolah Nah kalo Azfar bosennya kenapa? Dibully Dibully? Dibully gimana tuh? Dibully seperti Mimutin orang tua Terus Melosotin cerana Dan lain-lain Bercanda kali ya Apa Mereka itu? Bercandanya Tapi Beda Mengaruh ke mental Saya Oh gitu? Kalo dari Belajaran? Gak ada sih Gak ada juga Jadi kalian bosen gara-gara satu faktor yaitu teman-teman Kenapa semangat pas belakang sekolah? Semangat 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 Kalo Azfar Yang bikin semangat sekolah? Apa? Dari apa? Dari Azfar ini ya? Pelajaran Pelajaran favorit Terus guru favorit Yang terakhir Yang paling malu Kayak ini Bu baca Oh jadi yang bikin semangat tuh Guru Pelajaran Sama teman Perempuan Maksudnya Kayak gitu Oh gitu Emang Gurunya kayak gimana kok bisa sampe bikin Azfar Semangat Ada yang soalnya yang gak bisa Pasti dikasih tau Kayak gitu Atau Kalau misalnya Gurunya gak tau Carinya ke Google aja Tapi cuman sekali Gua pun sekali juga Tetap jadi guru favorit Oh gitu Dia ngajarin yang Happy kan dia Happy Apa yang misalnya? Matematik Matematik Jadi CPS Hampir semuanya Hampir semuanya? Iya Kalau Azfar sendiri Kalau yang bikin semangat sekolah Apa? Teman Cewek juga Oh terus? Guru juga Soalnya asik gitu Belajar Oh belajarnya? Iya Sering dialog gitu Iya Oke selain itu apa lagi? Mata pelajaran Mata pelajaran apa yang suka? Matematika Kalau aku baca dua jam aja udah bosan Kalian lima jam ke sekolah Pas neng SD kan Duduk lagi kan? Iya Gak sakit ya Mengetahnya ya? Gak Gak ya? Mejanya bagus ya? Oke Sekarang gini Liomah Gue mau nanya Lebih seneng rame Atau sepul? Lebih seneng rame Kenapa? Sekarang biar Kumpul sama keluarga Bagaikan keluarga cemara Bagaikan keluarga cemara Memang kenapa Kalau rame? Biasanya Kalau misalnya rame itu Main bareng Kayak gitu Atau Asak bareng Bantuin Kayak gitu Oh jadi seneng rame ya Kayaknya Iya Tapi baik Rame level Jam Kalau Seneng rame Seneng rame Kenapa? Soalnya Bisa sharing juga Oh gitu? Iya Sharing apa pelajaran? Pahalian Sampai Omong itu Masih dibahas lah ya Buka dimana Gini Gak mau Kelewatan Oh kelewatan Jamnya? Iya Misalnya dibatas sampe Satu jam Kalau lebih Ya dimarahin Dimarahin Jadi itu mengerikan gak? Soalnya Kalau Aswan? Sama Jumlah kita kasih Ini tadi ya Kalau gak ketawannya Sama Buka lama gak Suka Sama Main game apa? Howl of duty Howl of duty Terus? Howl of duty Mobile legend Mobile legend Itu legend Itu apa kali? Kenapa? Suka game itu Memang ada apa sih? Kalau di mobile legend Itu Kayak ada event Dapat Hero Dapat hadiah lain-lainnya Tapi kalau Howl of duty mobile Itu Biasanya suka ada Penawin Setiap season itu Kalau Nasrud Ada pelajaran Tidak ada di kiri Ada Ke dalam Ini ada pelajaran Apa pelajarannya? Coba dari Nasrudan dulu Kalau main Tufutbol Dari Kondisi kan Musa Praksif Pemain Jadi 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 Belajar Memanage Satu team Iya Tampai Menuju kemenangan Kalau asal Udah Tadi Apa tadi Game Call of duty Sama Mobile legend Itu Pelajarannya Kalau Mobile legend Semua Kurang Tahu Sih Karena Hefan aja Yang penting Hefan aja Tapi kalau Call of duty Itu Ada salah satu Karakter Yang namanya Boss Pernah Bila Kata-katanya Setiap Pulihan Memiliki Konsepensi Jadi Kalau Di dunia Itu Kita Memiliki Pilihan Contoh Misalnya Kita Memarahi Orang Tua Orang Tua Bakal Balik Balik Malang Kita Lagi Pas Cari Cinta Kata Geng Itu Angkat Rumah Aspar Ini Selain itu Ada Minecraft Minecraft Kenapa Ada Pelajarannya Kedingin Kalau Misalnya Kita Mau Bikin Rumah Kita Dari Yang kecil Dulu Dari Kecil Lama Lama Akan Jadi Bersar Bisa Mengingkatkan Kreativitas Selain Itu Juga Di Modus Survival Itu Kita Dapat Kelajaran Juga Sesuanya Hidup Sendiri Buk Seseorang Kita Dari Spawn Bagaikan Spawn Itu Lahir Jika Kita Udah Tamat Game Minecraft Bagaikan Itu Udah Bagaikan Game 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 Apa yang Diterapin Di kehidupan Dari Game Game Kalian Kaya FBOL Memanage Sesuatu Apa yang Diterapin Dari FBOL Adi Bisa Melati 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 Ada lagi Nggak Sebenernya Gak Gak Kalau Ada yang Cita-cita Jadi Tentara Itu Game Bisa Jadi Contoh AKPAT 7 Oke Dari Misalnya Mobilitasnya 74 Kita Pakai Amunisi Kan Amunisinya Itu 30 Kita Pakai X-9 Makeup Jadi Ditapas 10 Jadi 40 Selain Fokus Juga Itu Juga Bisa Matematika Apakah Karena Ada Persen Maksudnya Gimana Contoh Misalnya Kita Mau Pakai Skop Jadi Bisa Mengingkatin Jarak Musilnya Itu Ada Berapa Tapi Selain Mengingkatin Jarak Itu Bisa Mengorbankan Mobilitas Kayak Gitu Aja Ternyata Di Game Itu Ada Banyak Hal Yang Bisa Karya Pelajari Jadi Sesuatu Pasti Ada Sisi Negatif Dan Posisinya Tapi Kembali Lagi Kalau Sesuatu Itu Berlebihan Pasti Negatif Yang penting Yang ketawa Nanti Aku Kacau Aku Punya Games Kalian Harus Jawab Dengan Cepat Kalau Lagi Sendiri Suka Melamun Apa? Suka Melamun Kenapa Kenapa Enggak 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 Oke Terima Yang kedua Anggap Kalian Dijinin Sama Orang Tua Apa Yang Bakal Kamu Lakuin HP Main HP Sembulan Seharian Seharian Pushering Pushering Call of Duty Sehari Sehari Gue main game Ya Ya Bernyata main Gak ada yang lain Gak ada Gak ada Gak ada Oke Pertanya ketika Paling tidak suka Diapain Semua orang tua Dimarahin Gak Sama Dimarahin Kalau mimpi Bisa dikendaliin Mau mimpi Apa? Mimpi Selain Ada Selain Selain Itu juga Ada Pengen terbang Pengen terbang Ketemu Almaku Ingatan Yang bikin Kamu paling bahagia Mas Pak Tanya-tanya Yang paling bahagia Suka juara Suka juara Matematika Senang Gak ada Gak ada Bermain Sama Keluarga Sama Almargo Waktu Kecil Itu aja Oh itu aja Yang paling bahagia Ya itu yang paling bahagia Misalnya Depan ini ada Lu ya Pesan-pesan Aku buat dulu Terima kasih Sudah mengajarkan Saya Dari Nol Sampai sekarang Bisa Juara lomba Itu Kalau ada guru Apa? Pesan-pesan Terima kasih Buat Guru saya Dari Persiapan Sampai kelas 6 Karena sudah mengajari Saya Dan mengenali Saya Sampai kelas 6 Oke Deganti Guru Jadi Orang tua Apa Sampai sana Dari asal dulu Terima kasih Terima kasih Buat Karena sudah Mengurus dari Kecil sampai sekarang Dan saya Tidak akan lupa Jasa-jasa kalian Walaupun Kalian itu Sudah Ada Atau Ada Ada Dari Nazrin Terima kasih Juga Ada Dan Sudah Memerus Saya Dari Terut Sampai Sekarang Iya Oke Terakhir Apa yang Bikin kalian Gak nol Sama apa Mas Main game Jadi Kalau main game Gak nol Sama apa Gak Kalau Kecuali Kalau misinya Lagi susah Kalau Lagi Ternamen Itu Oh Lagi ada Ternamen Terus Minta Sustu Bantuin Sama orang tua Gak nol Iya Karena Lagi Susah Oh Berarti Mas Menanggi Udah Udah Gak nol Tetap Tetap Ya Gak nol Gak nol Gak nol Kalau Nazrin Yang Bikin Nazrin Gak nol 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 Pasti nol Semuanya Pasti nol Ah Serius Serius Mungkin Segitu aja Podcast kita Ma'am Ini Terima kasih Buat Aspar Buat Menajlan Apa yang disipas Cintakan Bisa wujud Sehat selalu Dan Yang paling penting adalah Selalu Berkati Secara I Si Aspar Ma Pap Aspar Aspar Terima kasih.